Intro Presiden Joko Widodo meminta tetap waspada menghadapi kuartal 3 2021 Pasalnya meskipun pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini mencapai target Namun angka inflasi masih jauh dari harapan Pada perode April hingga Juni, ekonomi Indonesia berhasil menembus 7% Namun angka inflasi masih jauh dari target 3% Hal ini disinyalir Jokowi bisa jadi penanda Bahwa daya beli masyarakat tergerus tajam Itu sebabnya sang kepala negara meminta agar penanganan pandemi COVID-19 tetap digalakan Agar roda perekonomian pasca COVID-19 tidak lagi terjegal Karena kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan berulang kali Saat kasus COVID-19 kembali melonjak Intro Gubernur Bank Indonesia Perry Wargio menyebut laju inflasi domestik masih terkendali Namun untuk 2022 ada risiko tekanan inflasi yang patut diwaspadai Perry memperkirakan pada 2022 mendatang Inflasi di tanah air dapat berada di kisaran 3% plus minus 1 Sementara untuk tahun ini Perry optimis inflasi dapat berada di kisaran 2 hingga 4% Pasalnya inflasi tersebut akan terjadi Seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia Jika dibiarkan tak terkendali Hal ini dapat mengancam neraca transaksi berjalan Indonesia Dan turut menekan nilai tukar rupiah Likwiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas M2 Mencapai 7.149,2 triliun rupiah pada Juli 2021 Jumlah uang beredar itu tumbuh 8,9% secara tahunan Namun masih kalah jika dibandingkan Juni 2021 yang tumbuh 11,4% Kepala Departemen Komunikasi PI Erwin Haryono menjelaskan Pertumbuhan M2 pada Juli dipengaruhi oleh fakta luar negeri bersih Dan penyaluran kredit yang tumbuh masing-masing 4,3% dan 0,3% secara tahunan Dalam hal ini, kredit yang diberikan terbatas hanya dalam bentuk pinjaman Dan tidak termasuk instrumen keuangan sejenis surat berharga Tagian akseptasi dan tagian repo Harga mata uang kripto berbalik melemah pada perdagangan rabu siang waktu Indonesia Setelah dalam sepekan lebih mencetak rally yang cukup menjanjikan Berdasarkan data dari CoinMarketCap pukul 14 WIB 7 kripto berkapitalisasi terbesar non-stable coin diperdagangkan di zona merah Aset kripto Dogecoin mengalami koreksi terbesar lebih dari 6% Sementara aset Bitcoin tergerus nyaris 3% Mayoritas kripto karansi kembali melemah Setelah periode sentimen bulis yang terjadi dalam sepekan terakhir Yang membuat investor kembali merealisasikan keuntungannya Ini sekaligus menjadi momen untuk pertama kalinya Dalam 3 bulan Bitcoin tergelijir dan diperdagangkan di level kisaran 48.000 dolar Amerika Serikat Setelah sempat tembus di atas 50.000 dolar pada awal pekan Sektor otomotif menjadi industri yang paling terpukul Karena gangguan rantai pasokan selama pandemi COVID-19 Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit Terhadap 175 manajer yang berurusan dengan rantai pasokan Pada bulan Februari dan Maret tahun ini Sekitar 51,7% responden dari sektor otomotif Mengatakan gangguan pada rantai pasokan sangat signifikan Ini menjadi yang sangat tinggi Di antara 6 industri yang terlibat dalam survei Dan disusul oleh industri alas kaki dan pakaian Selama setahun terakhir Pergerakan barang terganggu karena infeksi COVID-19 secara global Telah memaksa banyak negara Menutup perbatasan dan membatasi ekspor Hal ini menyebabkan industri otomotif Kekurangan komponen semikonduktor Yang menyebabkan produsen mobil Memangkas produksi di beberapa pabrik mereka Terima kasih telah menonton!